Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd Teman-temanku sekalian Al-Maghfirullah Romwagih Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur Beliau Pernah Mengisi sebuah pengajian Dalam maw'illah beliau Yang saya ingat Pernah mengatakan tentang Beliau Natih ngendiko Beliau Mengatakan bahwa Perumpamaan Ilmu itu Seperti Seorang gadis yang Masih belum terjamah Atau Bisa disebut ilmu itu Digambarkan seperti perawan Beliau Mengisyaratkan demikian itu Dalam sebuah sairnya Bikrun mani'un sitruha liman dana Waman ataha khadi'an Nalal munad Kata beliau Ilmu itu Harus kita capai Dengan tawatu Tidak boleh kita Untuk mendapatkan ilmu Justru kita takabur Kita Sombong Ilmu harus kita capai Dengan tawatu Rendah diri Dan membersihkan diri Ketika Kita membersihkan diri Rendah diri Maka Tentu saja Akan Mendapatkan Mendapatkan Ilmu yang Kita inginkan Tentu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Tadi disampaikan Bahwa ilmu itu Digambarkan Seperti perawan Ilmu Harus kita capai Dengan tawatu Rendah diri Dan membersihkan diri Begitu juga Dalam Mencari Perawan Atau Memperlakukan Seorang gadis Atau Perawan itu Tidak Boleh Kasar-kasar Bertemu dengan Seorang gadis Yang masih Perawan Kita tidak boleh Kasar-kasar Harus Ataha Khadiyan Jadi Seperti malu-malu Perempuan Kalau masih Perawan Kalau masih gadis Itu malu-malu Maka jangan Gurusya-gurusyu Untuk mendapatkan Perempuan tersebut Namun Waman Ataha Khadiyan Nalal Munah Kalau Datangnya Khadiyan Dengan Tawaddu Dengan Merendahkan Diri Maka Nalal Munah Maka akan Mencapai Apa yang Dia inginkan Karena itu Teman-temanku Sekalian Sekali lagi Untuk mendapatkan Ilmu Maka kita Harus Tawaddu Sebagaimana Apa yang beliau Katakan Bahwa Bikrun Mani'un Sitru Halim Mandana Waman Ataha Khadiyan Nalal Munah Ilmu itu Digambarkan Seperti Perawan Maka Apa namanya Ilmu Harus kita Capai Dengan Tawaddu Mendah Diri Dan Membersihkan Diri Begitu juga Dalam mencari Perawan Gak boleh Kasar-kasar Agar kita Bisa Mendapatkan Demikian Teman-temanku Gambaran Bahwa Ilmu Digambarkan Seperti Perawan Wallahul Maffiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati